Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto kali ini kita akan membahas tema dua dosa mantan yang membuatnya segera mendapatkan azab di dunia jadi mantan sudah mengkhianati kita tetapi ketika dia berfikir dia bisa pergi begitu saja setelah dia hanya memanfaatkan kita setelah itu dia mengkhianati kita setelah itu dia memutus silaturahmi dengan kita sesungguhnya di dunia ini semua yang manusia kerjakan itu akan memberikan pengaruh terhadap dirinya kalau kita ingin hidup kita bahagia, tenang, tentram, dan seterusnya maka jadilah orang yang baik jadilah orang yang tidak pernah menzolimi orang lain jadilah orang yang tidak pernah mengkhianati orang lain maka hidup kita akan tenang, akan bahagia tetapi orang-orang yang menzolimi orang maka dia pun akan mendapatkan azab dari kezolimannya kita sudah sering ya membahas azab akan turun kepada mantan ketika kita berdoa agar azab itu diturunkan kepada mantan karena doa orang yang terzolimi doa kita yang sudah dikhianati oleh mantan itu adalah doa yang terkabul nah sekarang yang kita bahas adalah sesungguhnya meskipun kita tidak pernah berdoa agar mantan mendapatkan azab di dunia karena kita masih mencintai karena kita mencintai kan kita tidak sanggup berdoa agar dia menderita dan seterusnya walaupun kita tidak berdoa yang baik-baik untuk dia tetapi kita juga tidak berdoa untuk penderitaan mantan artinya kita diam saja tanpa kita doakan pun dengan dua dosa yang mantan lakukan kepada kita mantan otomatis akan mendapatkan azabnya dan azab itu disegerakan untuk dia ya nah apa dua dosa mantan kepada kita sebelum kita bahas lagi lebih jauh jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya di dalam sebuah hadis kita diajarkan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi orang yang melakukannya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kezoliman dan memutus silaturahmi ya jadi dua dosa itu yang pertama mantan zolimnya luar biasa kepada kita dia datang hanya untuk memanfaatkan kita kemudian dia mengkhianati kita dan dia bahagia pula melihat betapa kita menderita setelah itu artinya mantan zolimnya luar biasa dan setelah itu dia memutus silaturahmi ya dia memusuhi kita dia memblokir seluruh media sosial kita bahkan mungkin kalau ditanya kenal sama kita atau tidak dia pun mengatakan tidak pernah mengenali kita ya nah jadi karena dua dosa inilah maka azab dunia akan segera atau disegerakan untuk mantan tanpa kita pernah berdoa yang demikian artinya otomatis azab dunia itu akan segera mantan rasakan karena dua dosa yang dia pernah lakukan kepada kita dan dia tidak pernah merasa menyesali itu semua bahkan dia tidak pernah meminta maaf kepada kita bahkan setelah itu mantan pura-pura tidak mengenali kita azab di dunia yang disegerakan untuk mantan karena dia sudah menzolimi kita yang kedua karena dia memutus silaturahmi demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh